Ya oke guys, Assalamualaikum balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini 18 Juli pukul 18 lewat 42 menit. Gue mau membahas mitra keluarga karya CHTBK karena laporan keuangan kuartal 2 2024nya sudah rilis ya. Dan ya ini gini guys, rumah pengelola rumah sakit kalau misalkan lu mencari saham yang under value di antara emiten rumah sakit itu bukan, lu gak akan nemu. Susah, sulit menemukan saham yang di bawah PBV-nya ya. PBV-nya di bawah 1 atau mendekati 1 untuk emiten seperti rumah sakit. Kebanyakan rumah sakit itu for value termasuk mitra keluarga. Tapi kalau lu mencari perusahaan yang bertumbuh dari setiap tahun salah satu jawabannya adalah mitra keluarga. Karena gini guys, gue akan mencoba lu, mencoba untuk mengajak lu melihat 9 tahun kebelakang, 8-9 tahun kebelakang di mana mitra keluarga itu pada tahun 2015 dan 2016 ekuitasnya itu ada di angka 3 triliun. Sampai saat ini, di tahun 2024 kuartal 2 ya guys ya, ini kuartal 2. ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu sekarang 5,9 triliun. Ya, ada di angka 5,9 triliun. Asetnya pun meningkat 2 kali lipat. Tahun 2016, kalau kita bandingkan dengan tahun 2016 ya, itu di angka 4,1 triliun. sekarang sudah di angka 8 triliun. Dan pendapatannya pun sudah naik 2 kali lipat. Kalau sekali lagi kita bandingkannya dengan 2016. Di mana pendapatannya itu dulu di tahun 2016, tahun 2015, dalam 1 tahun itu 2 triliun. 2,4 triliun, 2,1 triliun. Sekarang itu bisa dicapai dalam waktu 6 bulan saja. Dalam 1 tahun, dia berpotensi mendapatkan 4 triliun. Di atas 4 triliun. Bahkan di tahun 2024 ya, dia berpotensi mendapatkan angka 4,8 triliun. Hampir 5 triliun. Nah, karena ekuitasnya, walaupun sedikit demi sedikit terus meningkat setiap tahunnya, yang dulu book value-nya cuma 200 perak, cuma 200 perak, di tahun 2015 dan 2016, sekarang sudah di angka 400 perak. Bisa nggak dalam 9 tahun ke depan, dalam 9 tahun ke depan book value-nya mencapai angka 700, mencapai angka 800? Bisa! Sangat bisa guys! Dengan catatan perusahaan terus melakukan ekspansi. Nah, yang kita lihat memang perusahaan ini terus melakukan ekspansi guys ya. Jadi dia memang sudah berdiri selama 30 tahun, dan dari jumlah tempat tidur operasional, itu sekarang ada 3.400-an. Kemudian di tahun 2024, si mitra keluarga ini kan juga sudah menyiapkan anggaran, sekitar 1 triliun ya. Ya dia memang ada rencana untuk ekspansi-ekspansi rumah sakit lagi guys. Tahun 2024 ini rencananya akan dibuka 1-2 rumah sakit baru. Rencananya sih begitu. Ya guys ya. Kemudian, hal yang menariknya, hal menarik selanjutnya adalah, mitra keluarga itu masih berfokus di wilayah Jawa. Ya, disini gue melihat pintarnya manajemen mitra keluarga sih ya. Dia membuka di tempat-tempat yang memang padat penduduk. Artinya gini guys, ada potensi mitra keluarga ini masih terus berkembang, apabila terus melebarkan sayapnya di Pulau Jawa, dan di luar Pulau Jawa. Karena Indonesia kan nggak cuma Pulau Jawa aja. Saat ini, mitra keluarga itu mengoperasikan 29 rumah sakit. Yang jaringan mitra keluarganya 20 rumah sakit, 20 rumah sakit, kemudian jaringan grup kasihnya itu 9 rumah sakit. Jadi, dari data-data ini ya, dari kondisi-kondisi ini, ya, ada potensi mitra keluarga dalam beberapa tahun mendatang, kan tadi gue sampai menyebutkan bahkan 8-10 tahun ke depan kan ya. Dari data-data ini, sepertinya memang akan masih terus bertumbuh guys. Kayak begitu. Nah, kita juga perlu lihat bahwa Rustian OM, ini juga merupakan salah satu petinggi dari mitra keluarga, itu sempat membeli saham mitra keluarga, sedikit guys, nggak terlalu banyak, itu waktu tanggal 27 Mei 2024, di harga Rp3.130. jadi tujuannya untuk investasi langsung. sama, jumlah investor mitra keluarga, itu terus menurun dibandingkan dari Januari tahun 2024. Tadinya ada Rp4.800, sekarang tinggal Rp3.500. Jadi, itu kondisi-kondisi ya, kondisi-kondisi yang perlu lo tahu, kalau lo mau membeli saham dari mitra keluarga. Jadi, ini rumah sakit, emiten terus bertumbuh, dan memang bagusnya, pertumbuhannya ini, bukan karena dia rag issue, bukan karena dia private placement, bukan, bukan karena dia nambahin hutang yang besar, kemudian diakuisisi, nggak. Dia bertumbuh perlahan, dengan terus menyisihkan laba bersihnya, dia pembagian dividennya cukup fair guys, pembagian dividennya itu berkisar antara 50-60%, dan ini dipertahankan sejak tahun 2015 dan sebelumnya. 2015 dividen payout ratio-nya 64%, 2016 71%, kemudian tahun 2020, 2021, 2022, dividen payout ratio-nya fair gitu loh, 40, 50, 60, 70. Nah, dia berkembang dari menyisihkan laba-laba bersihnya itu, gitu loh guys. Sekali lagi, kalau misalkan lo mencari saham yang under value, mitra keluarga bukan jawabannya, tapi kalau misalkan lo mau mencari, dalam beberapa tahun ke depan, misalkan dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, bertumbuh secara perlahan, jawabannya mitra keluarga. Nah, sekarang kan, kita boleh dong nawar ya kan, ya kita kan tahu bahwa ini over value, kita boleh dong nawar. Kalau misalkan berharap dia turun ke angka 2.100, 2.200, seperti 3 tahun yang lalu guys, itu sangat sulit guys. Nah, makanya kita lihat, syukur-syukur ya, syukur-syukur dikasih PBV 6 kali guys, berarti ada di angka 2.500an, ya 2.550 lah. Nah, ya kan? Karena ini PBV yang sama seperti tahun 2021. Coba kalau lihat di tahun 2015 dan tahun 2016, PBV-nya di angka 10 guys, gitu. Kemudian pair-nya juga, pair-nya itu ada di angka dulu, ya ada di angka 6.1, 5.3, 4.6, 2.6. Nah, memang yang terendah itu ada di angka 2.6 guys, kalau berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Sekarang aja di angka 30. Belum serendah di tahun 2021, waktu harganya 2.200. Cuman apakah iya Mika ini akan turun ke 2.200? Kayaknya enggak. Makanya gue ngambil angkanya di angka 2.500. Itu pun kalau lo mau membeli saham Mika. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual-beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.